Ada perumahan ek Di atasnya masjid Tapi di bawahnya ada Banker arsenalnya Tempat untuk menyimpan Senjata ada Walaupun jamaahnya hanya 30 Tapi ini bahaya Tonton video ini sampai selesai Agar anda tidak gagal paham Halo teman-teman, saya Tustafa Kembali bersama dengan kami untuk mengulas Fakta-fakta berpolitikan Dan juga informasi terkini di tanah air Sebut ada banker senjata Di sebuah masjid Bupati Gus Mudor dipolisikan Ikatan mahasiswa Muhammadiyah IMM Sidoarjo melaporkan Bupati Ahmad Mudor Ke Pol Dajatim atas pernyataannya Tentang dugaan 15 kejamatan Yang terpapar radikalisme Hingga masjid berisikan senjata Sebelum melaporkan Mereka melakukan aksi di depan Mapol Dajatim pada Jumat 25 Februari Para mahasiswa Membentangkan berbagai spanduk Dan juga poster berisikan tulisan Bupati Ngawur Buktikan ada banker senjata Di Sidoarjo Dan juga amankan Sidoarjo Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah PDPM Sidoarjo Adit Hananta mengatakan Ucapan Gus Mudor itu sangat mencederai umat muslim Untuk itu Dia meminta Kabul Dajatim untuk mengusutnya Kami sama-sama tidak sepakat dengan radikalisme Dan menyetujui bahwa NKRI adalah harga mati Ujar Adit Menurutnya narasi yang dibangun Gus Mudor itu Terkait banker senjata Di salah satu masjid kecamatan Sedati Merupakan informasi yang menyesatkan Dia juga menilai apa yang disampaikan Bupati Sidoarjo itu Adalah suatu kebohongan yang luar biasa Karena dari penelusuran yang dilakukan di masjid-masjid Dan klarifikasi bakas Bang Paul Sidoarjo Data tersebut tidak ada Ada yang disampaikan oleh Gus Mudor itu Ditindak lanjuti sebagai penyesatan pembohongan publik Ini sudah menyebarkan informasi hoax yang harus disikapi Dengan mengambil langkah hukum Dia juga mengatakan hal yang paling menyakitkan Yang diucapkan Gus Mudor itu Terkait dengan perkembangan radikalisme yang terjadi di masjid dan juga kampus Pernyataan itu disebut Adit ada dalam video Itu sungguh menjadi tuduhan yang luar biasa bagi kami umat Islam Karena masjid adalah simbol tempat kami beribadah Tandas Adit Ikatan Malasisme Mamadia IMM melaporkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor ke Polda Jatim Buntut dari tudingan masjid berisikan senjata IMM Sidoarjo melaporkan orang nomor 1 di Pemkap Sidoarjo itu Pada Jumat 25 Februari Bupati dilaporkan atas pernyataannya tentang dugaan 15 kecamatan Yang telah terpapar radikalisme Hingga masjid berisikan senjata Sebelum melakukan laporan ke polisi IMM lebih dulu melakukan aksi di depan Mabolda Jatim Para mahasiswa yang membentangkan sepanduk itu Berisikan tulisan buktikan ada banker senjata di Sidoarjo Sebelumnya Insana Bidana Kasus Terorisme Sovian Sawuri menyebut Begitu banyak orang-orang lugu yang menjadi jahat Karena salah memilih guru ataupun ustad viral saat ini Dikatakannya ada juga orang-orang yang belajar agama kepada guru Yang ternyata tidak memahami ajaran agama secara memadahi Menurut Sovian banyak kasus orang-orang yang mempelajari agama Sebatas dari buku tanpa bimbingan langsung dari orang yang tepat Hal ini mendapatkan tangkapan dari begiat media sosial Yusuf Muhammad Pada hari Minggu 27 Februari Ia lantas membuat unggahan tangkapan layar di media sosial Twitter Yusuf Muhammad mengunggah berita media online dengan judul Mantan Nabi Teroris Orang jadi jahat karena salah pilih ustadz Tidak hanya itu Yusuf juga tampak menuliskan narasi Dengan menginggung kelompok kadal gurun atau kadron Kadron gak paham soal ini Ia juga menyebut juga kadron semangat agamanya tinggi Namun tidak diimbangi dengan kapasitas otaknya Sebelumnya diberitakan pernyataan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Atau Gus Mudor tentang isu radikalisme dan bangkar senjata di salah satu masjid di Sedati Membuat gusar sejumlah pengurus takmir Untuk itu pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Turun langsung memastikan fakta soal bangkar senjata yang dimaksudkan Sejumlah pengurus PDPM Sidoarjo dan juga komando kesiapsiagaan angkatan Muhammadiyah atau KOKAM Mendatangi sejumlah masjid di Sedati pada Jumat 18 Februari Salah satunya yaitu tujuannya adalah Masjid Nurul Falah Desa Semampir Di masjid itu pengurus PDPM Sidoarjo diterima langsung oleh ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Sedati Arifin Haryanto Pihaknya juga menjelaskan di Sedati terdapat 5 masjid di bawah pengelolaan Muhammadiyah Semua masjid Muhammadiyah di Sedati kami pastikan aman Setiap aktivitas juga terpantau dan tidak ada bangkernya Dengan beredarnya isu radikalisme di 15 kecamatan Khususnya bangker senjata di Sedati Arifin mengaku harus ekstra hati-hati Sebab masjid Muhammadiyah terbuka untuk siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah Kalau isinya begitu kan kita jadi harus semakin hati-hati Dan penjagaannya juga diperketat Kalau masalah kota amal yang dibobol si biasa Mungkin ada yang butuh Tapi kalau tiba-tiba ada yang menuduh masjid tempat berkembangnya radikalisme Kan jadi saling curiga Begitu ungkapnya Selain masjid Nurul Falah Jejaran pengurus PDPM Sidoarjo juga mengunjungi masjid Al-Islam Desa Banjar Kemuning Dan ketua takmir masjid Al-Islam Ahmad Mustafa menegaskan Masjidnya dibangun atas semangat iman dan takwa Tidak ada aktivitas apapun di masjid tersebut Yang bertentangan dengan semangat nasionalisme Dan menentang hukum yang berlaku Di sini hanya digunakan untuk sholat jamaah Dan juga pengajian rutin Dalam satu bulan kita melaksanakan 8 kali pengajian 4 kali pengajian Tapsir Al-Quran 2 kali kajian Fiki Dan 2 kali pengajian Hadis Ujar Mustafa Sementara itu ketua PDPM Sidoarjo Adi Tahanantak Utama Menegaskan pihaknya juga serius ingin memastikan kondisi masjid-masjid sedati Khususnya di bawah pengelolaan Muhammadiyah Untuk itu pihaknya meminta pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah sedati Untuk menjaga masjid Muhammadiyah bersama dengan Kokam Hari ini kita sudah mendatangi 3 masjid Masjid Al-Amin Desa Sedati Agung Masjid Nurufalah Desa Semampir Dan Masjid Al-Islam Desa Banjar Kemune Lebih lanjut Adi juga menegaskan Bupati Sidoarjo Diharapkan segera menunjukkan kebenaran soal banker senjata itu Karena hal tersebut untuk menghindari fitnah maupun stigmatisasi terhadap umat Islam Kalau ada masjid yang menyimpan senjata Seharusnya polisi sudah melakukan tindakan Karena hal itu jelas menanggar hukum yang tengah berlaku Sebelumnya viral Diberitakan bahwa ada video Bupati Sidoarjo menyatakan Terdapat 15 kecamatan di Sidoarjo Yang terafiliasi paham radikalisme Atau dimasuki paham radikal Dalam video itu juga disebutkan Ada salah satu masjid di wilayah kecamatan sedati Dimana dibawahnya menjadi tempat penyimpanan senjata atau bangkar Video yang diunggah kanal Youtube TV 9 Official itu Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali memberikan pidato Pada kegiatan pelantikan pengurus cabang NU Wonoayu Minggu 6 Februari Mudor mengatakan telah mendapatkan data akurat Bahwa ada 15 kecamatan di wilayahnya yang telah terafiliasi paham radikalisme Datanya akurat Bahkan ada perumahan X dan ada bangunan masjid Dibawahnya ada bangkar untuk penyimpanan senjata Begitu terangnya Kebanyakan kelompok radikal ini diketahui bukan asli warga Sidoarjo Meski keangkotaannya masih terbilang sedikit Hal itu menjadi perhatian khusus bagi bupati 15 kecamatan diketahui ada beberapa desa yang berstatus kuning maupun merah Seperti di wilayah sedati, balong benduk, buduran, gedangan, candi dan juga tari Paham radikal ini menyebar dengan cepat melalui masjid dan kompleks perumahan Menangkap hal itu, ketua PCNU Sidoarjo Sainal Abidin menekankan bahwa PCNU akan bergerak dan memperkuat ideologi serta menjaga aset yang dimiliki NU PCNU siap bergerak, antisipasi dan memperkuat gerakan menangkal paham radikal Menangkap hal tersebut, ketua harian pergerakan penganut hitah Nadia Cecep Muhammad Yassin atau Gus Yassin mengatakan bahwa Bupati Sidoarjo mulai menebar opini negatif tentang masjid Kalau memang ada masjid yang terindikasi tidak benar, kenapa tidak langsung dinyakam saja pelakunya Ini pernyataan Bupati Sidoarjo bisa membingungkan warga dan rawan membangun perpecahan saling curiga umat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!